Oktober ini tim sespetahana Donald Trump menerbitkan email yang tidak terverifikasi dan disebut berasal dari Hunter Biden, putra capres Partai Demokrat Joe Biden. Email ini mengindikasikan Hunter dibayar oleh Pusat Energi Ukraina Burisma untuk mendapat perlakuan istimewa dari pemerintahan Barack Obama saat Biden menjadi wapres. Kontroversi ini diangkat Trump dalam debat capres terakhir. Biden memantah tuduhan korupsi dan menyebutnya sebagai pengalihan perhatian. Polling nasional masih mengunggulkan Biden. Sementara di negara bagian kompetitif, keunggulan dukungan bagi Biden ataupun Trump relatif tipis. Dalam pilpres di Amerika Serikat ada istilah yang dikenal sebagai Oktober Surprise, kejutan pada bulan Oktober. Dan ini biasanya adalah pembocoran informasi, kejadian atau berita yang memberatkan salah satu kandidat. Apakah capres petahana atau bisa juga capres penantang. Istilah ini pertama muncul pada pilpres 1980 saat presiden saat itu, Jimmy Carter, menegosiasi pembebasan Sandra Amerika di Iran sebelum pilpres. Peruningan akhirnya gagal dan Ronald Reagan memenang pilpres. Pada pilpres terakhir 2016 antara Trump dengan Hillary Clinton ada dua Oktober Surprise. Bocoran rekaman pernyataan tak senonoh Trump soal perempuan. Lalu tak lama kemudian pembukaan kembali investigasi FBI terhadap penggunaan email pribadi Clinton. Kali ini dugaan keberadaan Rusia dibalik tuduhan seputar Hunter Biden ikut memunculkan keraguan atas kredibilitas tuduhan ini. Begitu juga pemaksulan Trump atas tuduhan meminta Ukraina menyelidiki Biden. Lalu laporan bahwa Trump tak banyak membayar pajak penghasilan di saat bisnisnya merauh jutaan dolar di Tiongkok. They have not been able to elevate the questions around Joe Biden's candidacy and potential presidency as being anywhere near dominant to the kind of controversies and chaos that really are a part of this presidency. Diagnosa positif COVID Presiden Trump awal Oktober juga bisa disebut sebagai kejutan Oktober karena mengalihkan kembali fokus pemilih ke pandemi dan penanganannya oleh pemerintahan Trump. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.